Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 454, di tengah Magdalia yang bicara dengan ayahnya, mengatakan kalau tak suka dengan seseorang, yang kerjanya cleaning service, kenapa sampai dihormati Pak Willy. Magdalia berkata, yaitu ya Magdalia nggak mengerti, mengapa Pak Willy yang seorang pengusaha kaya, punya banyak anak buah, punya pegawai pula, kok hormat pada seorang pemuda, yang baru dilihatnya, ayahnya yang mendapat cerita itu, menjadi terheran sekali, belum tahu maksudnya, namun tiba-tiba, penjaga pintu luar datang, dengan nafasnya yang terlihat panjang, seperti baru berlari, pengawal itu lalu bilang, Puan Putri Magdalia, Puan Putri Magdalia, saya mau melaporkan, kalau di luar ada tamu-tamu yang datang, salah satunya Bang Hotman, pengacara yang terkenal, dan masih banyak lagi, yang ikut ke sini, bahkan kata Pak Eko, ada seseorang lagi, yang sangat dikenal, sebagai pengusaha kaya, Magdalia pun menjawabnya, Bapak bicara kok berkeringat gitu, memang kenapa kalau ada pengusaha kaya, di sini kan juga banyak, pengusaha kaya juga, Magdalia masih menyombongkan diri, bahkan ia pun bicara, apa Pak Wiranto nggak bisa melihat, kalau ini ada ayah, dan juga orang tuanya Mas Ronald, kan sama pengusaha terkenal, kok ada tamu gitu langsung kaget, Pak Wiranto gimana, sudah berapa lama kerja ikut saya, ikut perusahaan ayah, kan sudah biasa melihat orang kaya, masa gitu saja dilaporkan, dan untuk Bang Hotman, memangnya kenapa, tujuannya apa ke sini, kan kita nggak mengundangnya, jadi Pak Wiranto tanya dulu, keperluannya itu apa, penjaga pintu itu menjawab, tapi Tuan Putri Magdalia, pengusaha itu memang bukan biasa, saya kira agak lain, makanya Pak Eko yang di tempat parkir, memberitahukan hal itu, karena melihat mobil-mobil mewah, yang dibawa orang-orang itu, sepertinya bukan menghadiri pesta, tapi mereka berpakaian kerja, Magdalia pun menyahut, Pak Wiranto nggak mendengar ya, kan saya sudah bilang, kok masih membantah, sudah bapaknya jaga pintu saja, saya ini lagi sibuk menemui tamu, jangan mengganggu, Magdalia sedikit marah, nada bicaranya agak emosi, lalu ayahnya bertanya, oh ya Magdalia, memangnya Bang Hotman itu kenapa ke sini, ingin masuk ke tempat pestamu, apa ada orang di sini yang mengundangnya, Magdalia pun menjawab, ya tentu tidak ya, tapi kata Pak Wiranto itu, Bang Hotman mengenal seorang laki-laki, yang Magdalia ceritakan tadi, yaitu ya kerjanya cleaning service, yang dihormati Pak Willy, Bang Hotman itu katanya, memanggilnya Tuan Muda, jadi dia ke sini mungkin untuk menemui, laki-laki yang dirawat di dalam itu, ayahnya pun bertanya lagi, Magdalia, yang kamu maksud itu siapa, siapa yang dirawat, mengapa Bang Hotman memanggilnya Tuan Muda, ayahnya itu ingin tahu, dan Magdalia menjawabnya, yaitu ya cleaning service di tenda, yang dipanggil Tuan Muda, mungkin namanya sejak lahir, memang sudah begitu, jadi Magdalia dan teman-teman, gak terkejut mendengarnya, Ronald cowoknya pun ikut bicara, iya om deri, benar yang dikata Magdalia, kalau saja yang minta bukan Pak Willy, sudah saya usir mereka, kok seenaknya istirahat di tempat VIP, gak tahu apa cleaning service itu, tendanya sangat mahal, dan Paris yang di situ, malah langsung bicara, kalau gitu kita suruh saja mereka keluar, kita minta jangan istirahat di tenda, duduk saja di kursi, Magdalia pun menjawab, tapi nanti kalau Pak Willy dan lainnya marah gimana, apa gak ribet urusannya, Paris pun berkata, ya kita tinggal bilang, tempatnya mau dipakai istirahat keluarga, kan itu selesai, saat itu ayahnya Magdalia, hanya mendengar saja, beliau masih tak mengerti, kenapa sekelas Pak Willy, katanya menghormati, dan rencana mengusir Kenshin, memintanya untuk keluar, akan segera dilakukan, sedang si Iwan, terlihat memanjat pohon mangga, Iwan dengan lancarnya, naik ke atas begitu cepatnya, dan Iwan pun memetik, yang paling bagus buahnya, kemudian, keadaan yang di luar, bos besar yang berjalan, beliau dibuat kagum, melihat pemandangan kampung desa ini, yang begitu hijau dengan tanaman, buah-buah segar yang ada di pohon, terlihat di sepanjang jalan, bos besar pun menyempatkan berhenti, untuk bicara dengan penduduknya, setelah itu beliau melanjutkan lagi, berjalan ke tempat tujuan, Kaori dan temannya Lala, rupanya juga ikut rombongan, ayahnya pun demikian, termasuk Pak Michael, Pak David, Pak Chandra, dan lainnya, mereka yang baru dari London, ikut pula mendampingi, tak lama kemudian, Pak Andi dan Bang Hotman, yang menunggu semenjak tadi, akhirnya melihat bos besar, yang sudah datang, sedang keadaan di dalam, ayahnya Magdalia yang penasaran, ingin tahu siapa laki-laki, yang dihormati Pak Willy, ayahnya Magdalia itu sempat ingin menghampiri, beberapa temannya yang pengusaha, yang ada di seberang, untuk menanyakan hal itu, namun orang tuanya Ronald, malah mengajaknya bicara, hingga hal itu beliau tunda, kemudian, Magdalia dan cowoknya, serta Paris dan pacarnya, mereka masuk ke dalam, menemui Kenshin yang berbaring, di situ ada Indah dan ibunya, karena di sini tak ada tamu-tamu yang penting, Magdalia pun langsung bicara, oh ya apa masnya sudah bisa berdiri, kalau sudah merasa baikan, masnya mbak dan ibu ini, harap menunggu di luar, duduk saja di kursi, karena tempat ini ruang VIP, kita mau pakai, untuk keperluan keluarga, Paris pun juga bicara, oh ya masnya, nanti jangan bilang ya ke Pak Willy, atau ke Pak Reddy, serta semua pengusaha di situ, kalau kami yang minta tunggu di luar, masnya bilang saja, atas keinginan sendiri, ingin duduk di kursi, apa itu bisa dimengerti, waduh-waduh benar-benar keterlaluan, Kenshin yang lagi dirawat, kakinya yang belum benar pulih, malah diminta bergerak, padahal dokter tadi melarangnya, namun, karena tempat ini memang bukan miliknya, Kenshin pun menjawab, dengan tersenyum Kenshin bilang, oh gitu ya mbak baiklah, saya akan menunggu di luar, lagian ini juga baikan, mau tak mau Kenshin memaksa, akan keluar saja, hingga Indah dan ibunya bicara, tapi masnya kan belum pulih benar, kata dokter gak boleh banyak gerak, Indah yang berkata itu, malah ditegur oleh Magdalia, sudah mbaknya diam saja, jangan mempengaruhi orang, cleaning service saja berani bicara, di depan kami yang punya tempatnya, Indah yang ditegur itu langsung terdiam, dirinya tak membantah, Kenshin langsung saja berdiri, kemudian ia berkata, baiklah mbak gak mengapa, saya memang berniat keluar, tapi asal mbaknya tahu, tidak baik menegur orang, dengan meremehkan pekerjaan, saya pun kerja cleaning service, tapi tak suka merendahkan, Magdalia pun menjawab, emang siapa yang bertanya, sudah masnya keluar saja, dengan sombongnya, Magdalia meminta Kenshin, agar meninggalkan tempatnya, Paris pun demikian, malah ikut bicara, dari tadi masnya ini, saya dengar juga gak sopan, meremehkan Magdalia, tak memanggilnya Tuan Putri, padahal banyak orang di sini, yang menghormati, dengan memanggil begitu, mendengar hal tersebut, Kenshin tak menjawabnya, lalu Kenshin berjalan, agak menahan sakitnya, dengan dibantu Indah dan ibunya, Kenshin akhirnya keluar, ia masih berdiri, dengan melihat ke depan, sedang Iwan dan Pak Willy, mereka belum mengetahui, karena lagi melihat pohon, dan memetik buahnya, di tengah itu tiba-tiba, bos besar dan anak buahnya, masuk ke tempat acara, tentu saja penjaga pintu tak berani, melarangnya, karena sadar akan siapa yang datang, penjaga pintu pun mempersilahkan, dengan senang hati mengantarkan, dan ketika bos besar, sudah ada di tempat acara, tamu-tamu yang kebanyakan orang kaya, langsung terkaget jadinya, melihat pengusaha yang besar, hadir ke acara pesta, mereka pun tentu mengenalnya, terlebih Bang Hotman ada di situ, kemudian, tamu-tamu itu, banyak di antaranya, yang langsung menghampiri, ingin mendekati, sekedar untuk melihatnya, untuk menyapanya, jadinya, acara itu menjadi heboh, semakin ramai sekali, semua orang memandang bos besar, menjadi perhatian utama, bos besar yang bersama anak buahnya, langsung saja dilihat, oleh ayahnya Magdalia, beliau menjadi kaget, tak menyangka sekali, kalau pesta anaknya, akan dihadiri, oleh pengusaha yang besar, ayahnya Magdalia mengira seperti itu, Magdalia sendiri pun sama, dalam benaknya berkata, mungkin rombongan yang datang itu, yang membuat heboh semua tamunya, adalah untuk menghadiri pestanya, namun hal itu tak disangka, perkiraan itu sangat salah, anak buah bos besar, yang semua pimpinan, langsung saja berjalan, menuju arah tenda, mereka melewati Magdalia, melewati Paris, melewati kedua orang tuanya, Magdalia dan ayahnya pun melihatnya, orang-orang yang berseragam kerja itu, menghampiri laki-laki, yang sedang berdiri, dan langsung menyapa semua, tuan muda, gimana keadaannya, kami kesini untuk menemui Anda, mendengar hal itu, terkaget sekali Magdalia, begitu halnya ayahnya, dan juga Paris saudaranya, Bang Hotman pun ikut pula, menghampiri Kenshin dan menyapa, begitu halnya Pak Willy, Pak Reddy, serta pengusaha yang di situ, mereka menemui bos besar, Magdalia dan Paris yang melihatnya, nampak terdiam saja, melihat pemandangan tak biasa, kemudian, Pak Willy mendatangi temannya, yang tak lain ayahnya Magdalia, Pak Willy itu bicara, hey Derry, putrimu beruntung sekali, ada bos besar datang ke sini, ikut ke acara pesta, terlebih tuan muda juga, itu anaknya, Pak Willy menunjuk Kenshin, yang berdiri di depan tenda, semua pun melihatnya, tak percaya dibuatnya, Magdalia pun demikian, sampai pucat wajahnya, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode, berikutnya, terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel, Story Kaori, subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menikmati, 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 Terima kasih.